Barcelona akan siapkan peran baru untuk Xavi. Bernabeu sambut meriap bintang muda Barcelona ini. Diminati Barcelona, gilandang Napoli ini buka suara. Barcelona akan siapkan peran baru untuk Xavi. Presiden Barcelona, Joan Laporta, masih berharap Xavi Hernandez bertahan. Laporta kabarnya siap menawarkan posisi baru untuk Xavi. Xavi akan meninggalkan Barcelona setahun lebih cepat dari akhir masa kontraknya. Ia akan mundur dari posisi pelatih Barcelona pada akhir musim panas ini. Salah satu yang dikeluhkan Xavi selama membenahi Barcelona adalah minimnya apresiasi untuk kinerjanya. Laporta akan berusaha untuk menunjukkan bahwa ia masih menghargai kerja Xavi. Demi mempertahankan Xavi, Laporta disebut siap menciptakan peran baru untuk mantan gladang Barcelona itu. Menurut laporan Barca Reservat via TV3, Laporta akan menawarkan posisi duta Barca Fundation kepada Xavi Hernandez. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Laporta masih berharap Xavi berubah pikiran andai musim Barcelona berjalan baik. Ia ingin Xavi menuntaskan kontraknya sampai 2025. Sementara itu, Xavi masih kegek pada keputusannya untuk pergi dari Barcelona pada musim panas nanti. Barcelona sendiri kabarnya tengah menanggukkan upaya pencarian pelatih baru. Sejak Xavi mengumumkan keputusannya untuk mundur, Barcelona meraih serangkaian hasil positif. Robert Lodowski dan kawan-kawan tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan secara beruntun di semua kompetisi. Dan juga lolos ke perempuan final Liga Champion. Bernabeu sambut meriah bintang muda Barcelona ini. Lamini Yamal tampil cemernang saat timnas Spanyol berimbang kontra timnas Brazil. Sampai-sampai publik Santiago Bernabeu memberikan aplos untuk Yamal. Yamal jadi starter saat Spanyol menjamu Brazil di kandang Real Madrid, Rabu 27 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Yamal berpasangan dengan Dani Olmo dan Nico William sebagai trio gelandang serang di belakang Alvaro Morata. Bermain di sisi kiri, Yamal sudah merepotkan Danilo di sisi bekanan Brazil dan berujung hadirnya penalti pada menit ke-12. Pergerakan Yamal memaksa Joao Gomes melanggarnya di kota terlarang dan Rodi membawa Spanyol unggung 1-0. Gol kedua Spanyol yang dicetak lewat aksi Individu Olmo juga berawal dari umpan pedek Yamal di sisi latmangan. Setelah itu Brazil berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 sebelum Yamal beraksi lagi lewat umpan kunci kepada Dani Carvajal di menit ke-88. Carvajal kemudian dilanggar Beraldo yang berujung gol penalti kedua Rodri. Sayangnya tuan rumah harus kebebola lagi di menit akhir injury time karena penalti Lukas yang membuat skor menjadi imbang 3-3. Yamal yang bermain cemerlang pun mendapat apresiasi dari publik Bernabeu saat digantikan Yesus Nafas di menit ke-92. Para penonton tak segan memberikan standing ovation saat bintang muda Barcelona itu meninggalkan lapangan. Ini adalah caps ke-6 bagi pemain 16 tahun itu setelah debut 8 September 2023. Yamal sudah bikin 2 gol dan 2 aksi sejauh ini. Saya mencoba tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan hal-hal di luar lapangan. Yang utama adalah laga ini menghibur fans. Dan saya senang karena kami membuktikan bisa melawan siapapun ujar Yamal seperti di lansir ESPN. Di minati Barcelona, geladang Napoli ini buka suara. Geladang Napoli Stanislav Lobotka buka suara terkait rumor tentang ketentanikan Barcelona. Lobotka cukup antusias mendengar rumor tersebut. Lobotka bermain untuk Napoli sejak didatangkan dari Kelta Vigo pada Januari 2020 lalu. Pemain asal Slovakia itu sekarang menjadi poros permainan Partenopei. Lobotka termasuk sosok pemain yang tidak tergantikan di lini tengah Napoli musim ini. Dia sudah memainkan 40 pertandingan di sebuah kompetisi dengan menyubang 1 asis. Permainan apik yang ditunjukkan Lobotka membuat sang pemain diminati klub lain. Barcelona adalah salah satu klub yang kabarnya tertarik memakai jasanya. Lobotka kabarnya menjadi salah satu target Barcelona pada musim panas nanti. Hal itu diakui oleh Presiden Blaugrana, Joan Laporta. Kami membicarakannya dengan Deko, Barcelona ingin merekut Lobotka. Tetapi banyak hal lain yang perlu dilakukan terlebih dahulu, kata Laporta kepada Mundo Deportivo. Lobotka akhirnya buka suara mengenai rumor ketertarikan Barcelona tersebut. Dia mengaku senang bisa dikaitkan dengan raksasa Spanyol tersebut. Saya memikirkan Napoli, karena kami memiliki pertandingan yang sangat penting untuk dimainkan pada hari Sabtu, kata Lobotka. Tentu saja sangat menyenangkan jika idola masa kecil saya, Safi, memuji cara saya bermain. Itu memberi saya energi untuk terus maju dan terus berupaya meningkatkan diri. Kita lihat saja apa yang terjadi di musim panas ungkap Lobotka. Terima kasih telah menonton!